Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bioasik ingin berbagi manfaat dengan membuat kerajinan tangan dari limbah Bioasik rela berbagi ikhlas memberi sukses bersama Selamat menyaksikan Pot tanaman hias merupakan hasil daur ulang limbah bahan kertas karton dan plastik ya ditambah dengan lem dan ini tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air banyak Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada barang bekas bekas gulungan karpet plastik ini sangat tebal sebagai guru park area kita akan tetap memberikan contoh kepada siswa bahwa kita harus menjadikan barang bekas barang-barang yang bisa didaur ulang dan menjadi benda kerajinan tangan yang cantik kalau bisa dijual kalau tidak untuk menghias rumah sendiri selamat menyaksikan Alhamdulillah pribahasa alon-alon asal kelakon akhirnya pas bunga yang dihimpikan sudah jadi nih tapi tinggal finishing ya tentu nanti akan dicet akan dikasih bunga nanti akan dipajang di sebuah rak rak gantung nah ini rak gantungnya belum jadi nih masih dalam proses oke lanjut ya sudah ada pas bunga yang kita sudah gergaji tadi potong-potong terus ini penutupnya nanti akan ditutup dengan dengan lem nanti akan ditutup di ini dikasih apa namanya lapis ya supaya kelihatan motif kayu gitu oke kita lanjut ya bekerjanya dan sedang membuat raknya nih rak gantung ini seperti rak gantung kayak gini nah nanti lagi bikin rak gantungnya dulu nanti tanaman-tanaman akan diisi kayak gitu tanaman-tanaman kecil nanti akan disimpen di rak gantung kita lanjut kerjanya oke kita lanjut tahap berikutnya memberikan plastik supaya nanti ya tentu walaupun basah tidak akan merusak pas bunganya karena pas bunganya bukan dari kaleng dari kertas 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 yang kuat ya kertas kuat ini bekas gulungan karpet oke ini lanjut kita sambil motong-motongin plastik ini plastik sampah ya untuk 4 sampah oke ini sudah tunggu selanjutnya nah kita lanjut plastik ini dilepit-lepit karena dia akan dilem sampai bawah dikasih ini aja oke begitu ya tuh siap nanti kita masukkan ke dalam ini kita lem oke tutup pas bunga sudah jadi tinggal diisi dengan bunga ya ini kerajinan tangan membuat pas bunga sudah jadi tanaman-tanaman yang ditanam tanaman yang tidak membutuhkan banyak air perlu istirahat ya 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 alhamdulillah iya alhamdulillah alhamdulillah nah itu tanaman-tanaman sudah disimpan di bawah teluk disi ya ini hasil kelajinan tangan hari ini tanaman yang tidak membutuhkan banyak air aduh mudah nah katanya sih ini tanaman yang bisa menarik energi radiasi atau tanaman-tanaman yang bisa menarik polusi-polusi polusi udara dan polusi radiasi ya makin sehat mudah-mudahan makin sehat sambil nonton Cak Budi ini youtube Cak Budi berbagi kepada sesama silahkan untuk membuat kerajinan tangan railah berbagi ikhlas memberi sukses bersama itulah moto dari channel bio asik wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga barokatuh amin selamat menikmati